Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta game retro Kali ini saya kedatangan sebuah game retro Mirip-mirip game boy ya Mirip game boy color Kemasannya seperti ini Bisa dilihat Sisi atasnya Sisi sampingnya Di handheld ini sudah terinstall 168 game NES ya Isinya game nya NES Mari kita langsung buka aja Kemasannya tanpa segel Yuk kita buka Yang pertama kita dapat handheldnya Bentuknya mirip dengan game boy Game boy DMG atau game boy color Tapi ukurannya jelas beda Apalagi yang kita dapat Kabel Mini USB Untuk ngecas Kabel AV Untuk koneksi ke TV Dari User manual Dan juga baterai Baterainya baterai Mirip baterai Nokia ya BL5C Kita gak dapat kepala charger Jadi untuk ngecas Kita bisa pakai kepala charger dari HP ya HP kalian Yuk kita pasang baterainya Sebelum dinyalain Sebelum dinyalain Kita bahas dulu Desainnya Desainnya mirip banget dengan Game boy color Tapi jelas ukurannya beda Ini disini saya bawa Game boy color Terlihat sangat beda Kecil ya Oh enggak ini desainnya Desain game boy DMG ya Yang sebelum game boy color Lebih kecil Lebih pendek Oke lebarnya Hampir sama Kalau lihat Boy quality nya Plastik-plastik nya Kayak terlihat seperti Plastik ini ya Apa namanya Lebih murah gitu Enggak solid seperti game boy Bener Yang asli Sisi depan Kita dapetin Penampakannya seperti ini Sisi belakang seperti ini Ini tempat baterai nya Sisi kanan Enggak ada apa-apa Sisi kiri ada volume Ini sistemnya Kayak roll gini Naik turun ke atas Sisi bawah kosong Sisi atas ada Tombol power Ada Ada Colokan mini USB Untuk ngecas Dan Colokan untuk Kabel HP Yuk coba kita nyalain Apa aja sih game yang didapet Tampilan awal Kita Lihat Mau maaf nih Layarnya sangat terang Jadi Kameranya kurang mampu nangkep Ada pilihan Ada pilihan Apa namanya Bahasa Inggris dan Cina Nah ini dia Ini pilihan Game nya Ada 168 Coba kita lihat Tapi yang mungkinan sih Ya banyak Yang diulang Ya Dan semua game nya itu game NES Nah bener 168 game Lumayan Bisa digunakan Untuk nostalgia Kalau saya sih Ada apa pengalaman unik ya Pas Pas beli ini Oh ini buat siapa Buat anaknya ya Saya bilang iya aja Padahal ini buat saya main sendiri Kalau anak saya yang mana mau Main game beginian Anak nya sekarang mainnya Handphone Terus Bagus Cukup menarik Cukup unik Lagi rame juga nih di Marketplace Penjualannya banyak Penjualannya juga banyak Penjualannya juga banyak Saya lihat Mungkin kebanyakan yang beli Apa namanya Usia-usia segini yang Mau nostalgia kali ya Ada Mario gak ya Coba lihat Mario Super Mario Oh ada nih Kita coba deh Super Mario nya Suaranya 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 Nah ini dia Mainnya Oke Sekian Ini ada tombol reset ya Di sini Jadi untuk kembali ke menu awal Oke sekian temen-temen Ini Ini Cuma untuk Memperlihatkan aja ke kalian Kalau si Cloning game NES ini yang bentuknya kayak Gameboy Layak dibeli gak sih Kalau untuk Koleksi Boleh-boleh aja sih Beli tapi untuk Kalau untuk dipakai harian Gatau juga sih Saya belum pernah coba Untuk dipakai Setiap hari Kekuatan baterai nya Juga saya belum tes nih Segimana WN nya Oke Makasih temen-temen Sudah nonton Sebetulnya saya juga masih banyak bahan yang untuk di review kayak game Konsol-konsol retro Saya punya Gameboy Color Gameboy Micro NDS Dan lain-lain Nanti deh saya buatin videonya kalau memang kalian suka Oke Makasih Jangan lupa Like video ini Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen Dan untuk penonton baru Subscribe ke channel saya Dan saya bisa bikin video yang lebih banyak lagi Terima kasih temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh